berikut ini beberapa raksa dari atau menu raksa dari HP Redmi jadi pertama kalau kalian ingin menampilkan lebih banyak kontrol center kalian tarik seperti ini nah biasanya kan kalau baru beli hanya sedikit jadi pilih icon pencil yang ini kemudian kalian bisa tambahkan misalnya perekam layar teka lama gulir ke atas untuk kalian yang ingin mematikan atau menghilangkan dari sini teka lama-lama gulir ke bawah jadi seperti itu kemudian selanjutnya kalian bisa lihat di sini belum ada menu pintasan jadi untuk mengaktifkan menu pintasan buka setelan atau pengaturan kemudian cari menu yang namanya aksesibilitas yang ini kemudian setelah itu pilih menu aksesibilitas yang ini nah setelah itu aktifkan tombol ini pilih izinkan nah ini ada tombol melayang kalian lihat di sini kalau kita tekan dia ada pintasan kalau kalian merasa ini mengganggu kita bisa ubah di sini langsung pilih ke bagian pintasan aksesibilitas ini nah ini pilih pengaturan lanjutan yang ini kemudian lokasi pilih dan ganti ke navigasi bar atau bar navigasi nah dia pindah di sini jadi kalau kita pilih di sini ada menu pintasan screenshot kemudian volume matikan daya jadi seperti itu jangan lupa disimpan selanjutnya kalian bisa lihat ada menu rekam layar tadi di sini kita pilih kita bisa rekam mikrofon kemudian keduanya yang ada device audio ini audio internal atau audio perangkat mikrofon ini seperti saya bicara dan ini ada sentuhan tampilkan sentuhan selama merekam sentuhan putih ketika kita mengklik pilih mulai disini untuk mulai merekam layar kemudian cara screenshot jadi cara screenshot yang pertama tadi pakai cara aksesibilitas nah ini ada satu kemudian cara kedua pakai tombol volume yang ini dan power jadi tombol volume bawah dan tombol power ditekan bersamaan itu akan mengambil screenshot juga cara selanjutnya buka aplikasi kemudian pilih recent up ini nah ini ada tombol screenshotnya disini kemudian di beberapa Android kalau kita tekan lama disini nah ada menampilkan up simponnya di atas kemudian selanjutnya yaitu menu tekan lama di homescreen jadi kalau kita tekan lama di homescreen ini ada untuk menampilkan menu wallpaper ada homescreen setting atau pengaturan beranda seperti ini pengaturannya cukup simpel karena ini Android Go kemudian kita bisa juga menampilkan barcode Wi-Fi yang sudah terhubung buka setelan kemudian pilih jaringan dan internet disini kemudian pilih Wi-Fi nah Wi-Fi yang terhubung ini kalau kita pilih ada menu bagikan ada barcode nya disitu masukkan kunci layar nah ini ada barcode sama password Wi-Fi nya muncul kemudian ada menu rasa yang untuk mengunci jaringan yaitu dengan buka menu telepon yang ini pilih ini nah ketik kode ini bintang pagar bintang pagar 4636 ditutup dengan pagar bintang pagar bintang nah phone information nah disini fungsinya untuk mengunci jaringan pastikan sim berapa kalian gunakan untuk internet ini phone 0 SIM 1 phone 2 phone 1 SIM 2 nah ini fungsinya LTE only itu untuk mengunci jaringan 4G only tapi jarang digunakan kalau jaringan sudah bagus kalau untuk menu rasa lainnya yaitu seperti ini bintang pagar bintang pagar 64663 yaitu ditutup lagi dengan pagar bintang pagar bintang nah yang ini untuk mengetes semua yang namanya fitur yang ada di HP seperti warna kemudian yang namanya sentuhan saya contohkan salah satu yaitu LED nah yang ini cahaya latar dari screennya ini lagi dites bisa kelihatan kemudian warna nah ini warna untuk memeriksa pixel mati kalau ada warna selain hijau itu berarti ada pixel yang mati jadi oke nah seperti itu itu saja menu rasa silahkan di cek di HP masing-masing semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.